Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini sedang membuat minuman yang sangat sehat ini masih panas ya baru saya rebus sampai kuning tangannya bahan-bahannya ini resepnya itu saya dapat dari dokter Saidul yang kebetulan memang ini apa itu rempahnya itu ada di kebun saya yang pertama ini yang lebar ini adalah jahe jadi jahe, kemudian yang warna hijau kecil ini serai kemudian yang kuning ini adalah kunyit kemudian yang kecil seperti ini laos, jadi 4 bahan itu direbus kemudian diminum saat pagi setelah bangun tidur dan satu gelas lagi sebelum tidur, itu kata dokter Saidul Akbar itu bagus sekali untuk menjaga kesehatan katanya jantungnya dapat ginjalnya dapat paru-parunya dapat hatinya juga dapat jadi bagus sekali ini jadi bahan-bahannya ada 4 ya teman-teman ini jahe, ini jahe jadi memang sudah saya siapkan jahe nya jadi nanti tinggal pelung-pelung aja supaya lebih mudah jadi tidak setiap mau merebus mengupas dulu kemudian ini jahe yang ini adalah lengkuas atau di tempat saya itu namanya laos kemudian yang ini adalah kunyit kemudian yang terakhir adalah serai jadi serai nya jadi 4 bahan ini dia rebus di air mendidih kemudian diminum saat hangat itu bagus untuk kesehatan jadi buat teman-teman yang ingin menjaga kesehatan dengan cara herbal yang gak ada efek sampingnya bisa menggunakan resep dokter seydul kayak gitu ini alhamdulillah saya sudah 3 hari meminum ini lumayan lancar BAB nya badan juga jadi lebih ringan kayak gitu itu saja yang bisa saya sampaikan jadi bagi teman-teman jika mempunyai pekarangan yang luas ataupun yang sempit bisa mulai deh mengakalinya dengan menanam tanaman seperti ini jahe lengkuas atau laos kunyit kemudian serai karena bagus untuk kesehatan bisa ditanam di pot ataupun di tanah secara langsung kayak gitu oke terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya mau memindahkannya ke gelas untuk segera saya minum tada terima kasih